Sebenarnya social accountability itu sebenarnya tanggung jawab profesional kesehatan yang harus berorientasi untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Tapi kalau saya kemudian mendefinisikan apa itu bioethics, saya seketingkali saya menyatakan bioethics itu the art of thinking about morality. Kalau memang teman-teman merasa apa ya, interest me ke research di bidang medicine atau life science kayak aku, aku merasa Korea adalah salah satu negara yang tepat untuk kalian exchange atau study abroad. Nah, riset itu apa? Tentu ada syaratnya, nggak cuma kayak tadi, stalking igi, gitu doang ya. Itu bisa jadi dalam 5 tahun ke depan itu sudah out of date. Jadi kalau kamu berpraktek dengan ilmu kamu yang kamu pakai hari ini, itu jelas-jelas sudah tertinggal zamannya. Jadi apa dampaknya? Pasien kamu tidak mendapatkan kombat-ombatan atau treatment yang terbaik. Ini adalah proses memetakan ide. Jadi Anda boleh memasukkan apa saja idenya, apa yang ingin Anda sajikan, Anda petakan dulu. Setelah Anda sudah buat totalnya, baru kumpulkan bahan atau referensinya dari sumber-sumber yang terpercaya. Saya lebih suka ditunggu pakai cobek daripada blender. Lebih sedap. Bagi-bagi lagi, sebenarnya penyakit jantung itu sendiri banyak macamnya. Mulai dari penyakit yang menyerang pembuluh darah koroner atau penyakit jantung koroner. Kita kenal sebagai penyakit jantung besar. Kemudian ada istilahnya gagal jantung. Gagal jantung itu adalah kerusakan dari otot jantung. Perlu kita sama-sama sadar bahwa 90% kasus itu diabetes menutusnya tipe 2. Yang kasarnya mungkin kalau boleh dirangkum biang peladinya itu gaya hidup kita yang kurang sehat. Berarti kan sebenarnya kalau kita sudah tahu dari sekarang, kita bisa mulai nih pikir gimana sih kita mengolah pola makan, gaya hidup yang menjauhkan kita justru dari resiko diabetes. Gila, badan gue gendut banget sih. Gila, gue begini, 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 gitu. Jadi, mungkin di sini teman-teman insecure-nya ada yang beda-beda. Ada yang mungkin insecure-nya lebih ke achievement, ada yang insecure-nya lebih ke fisik, atau mungkin pemikiran, gitu kan. Dan kebetulan aku insecure-nya lebih ke... Gila, disebut juga masa remaja. Nah, masa remaja ini adalah masa A di mana terjadi proses perubahan dari fase anak-anak menjadi orang dewasa. Laki-laki perlu tahu tentang menstruasi. Benar atau salah? Benar. Benar. Ada yang gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Oke. Oke, benar. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa pun? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa, artikel 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 152, would be sepakai seluruh saat dadari. Tengah.. Gak mana- Pokoknya? Gak apa-apa honor bekerja? Gak apa-apa osak DY Yuri T5-2-2-2. adalah berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, untuk memahami perasaan orang lain bersimpati, berempati Nah, pengungsi mandiri ini yang mereka harus mencari uang sendiri untuk mereka tinggal, untuk mereka makan sedangkan mereka disini gak punya hak untuk bekerja Terima kasih